Hal ini sampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada 2024 di Senayan, Jakarta pada selasa 20 Agustus 2024. Mengawali sambutannya, Presiden menyampaikan penghargaan atas kerja keras KPU dari pusat hingga daerah yang telah berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan pemilu legislatif di tahun 2024 secara aman dan juga tertib. Dengan tugas KPU yang dinilai berat tersebut, Kepala Negara menyampaikan permohonan maafnya karena sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Lalu Presiden Jokowi menyatakan menaikan tunjangan insentif anggota KPU di seluruh Indonesia sebesar 50 persen. Pernyataan Jokowi tersebut langsung disambut gemuruh oleh hadirin. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani. Saya tahu, saya tahu, yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowi-nya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Saya tahu. Setelah saya kemarin, waduh, waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung-hitung, hitung, hitung, kemudian ketemu. Dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50 persen. Dari Jakarta, tim redaksi SimpoTV melaporkan.